selamat pagi pemirsa dimanapun berada seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi dari besi tanggang sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertahta dalam perjalanan syurga kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan sepanjang malam mesrat kami hingga pada pagi hari ini kami boleh dalam penansiat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi berlah firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini berkat berkat kesehatan, berkat rezeki boleh menjadi bagian mereka berkati kami sepanjang hari ini dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap pagi terima kasih Tuhan memberkati judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Tuhan peduli ayat intinya saya ambil dari 2 Samuel 23 ayat 16a lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang mengangkatnya dan membawanya kepada daun sepanjang hari di sekolah Lydia kelihatan sedih kamu kenapa? tanya temannya sembari menunjukkan jerawat besar di hidungnya Lydia berkata ini bikin aku gak pede akhir-akhir ini temannya menganggup-anggup kepala tanda ia mengerti kegelisahan hati sahabatnya kalau begitu gimana kalau sekarang kita doa sama-sama biar jerawatmu cepat sembuh saran temannya Lydia menggeleng dan berkata aku gak yakin Tuhan peduli sama masalah kecil seperti jerawat di hidungku ini sekali waktu daun ada di gunung sementara pasukan orang Filistin ada di Bethlehem nah terus timbul keinginan di hati daun untuk minum dari air perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang begitu keinginan itu didengar oleh ketiga pahlawan yang mengikutinya segeralah mereka menerobos perkemahan orang Filistin terus menimba air di sana pasti daun terkejut sewaktu mereka mengasih air itu kepada daun hati daun tersentuh oleh tindakan mereka yang rela mempertaruhkan nyawa untuk sebuah keinginan kecil yang ia sendiri mungkin sudah lupa luar biasa ketiga pahlawan itu cuma sebuah keinginan kecil yang secara spontan dicap daun tetapi mereka begitu peduli semua itu mereka lakukan karena mereka memiliki cinta kasih yang besar kepada tuannya daun tetapi ingatlah kalau sebesar-besarnya cinta kasih manusia jauh lebih besar cinta kasih Tuhan kepada kita sayangnya sering kita tidak paham begitu kita punya keinginan yang menurut kita kecil dan sepele kita tidak mau mengkomunikasikan keinginan itu kepada Tuhan seperti Lydia kita berpikir Tuhan cuma peduli sama perkara-perkara besar seperti keselamatan kesembuhan penyakit kronis atau pencapaian kesuksesan jatan kalau semua itu tidak benar Firman menuliskan kalau rambut di kepala kita terhitung semua oleh Tuhan kita boleh baca Matthew 10 ayat 30 siapa di antara kita yang sangking cintanya sama seseorang sampai hitung rambut di kepala orang itu ya bukan? tapi Tuhan mau dan itu adalah bukti bahwa dia sangat peduli kepada kita bahkan mau memperhatikan rincian kehidupan kita sehari-hari untuk itu mulai hari ini jangan lagi kita takut untuk mengkomunikasikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan hal yang kecil pun akan diperhatikan Tuhan apabila menyangkut manusia yang sangat dicintainya semoga semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mengkomunikasikan dengan Tuhan segala kebutuhan kita mulai dari yang kecil sampai yang besar jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini teman-teman boleh di-susir sehingga kita sama-sama dalam pelayanan sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat peduli kepada kami bahwa Tuhan sangat mencintai kami sehingga kami tidak perlu khawatir tidak perlu takut untuk meminta apa yang kami butuhkan dalam permintaan kecil maupun yang besar semoga kami dapat melakukannya dan berkantuhan boleh menjadi bagian kami berkati kami sepanjang hari ini dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih telah mendengarkan rendungan pagi kita pada pagi hari ini sampai ketemu besok pagi terima kasih Tuhan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati